Hai Oke saya ulangi lagi ya nih ceritanya Sampen punya anak terus sama pacarku ya pacarnya Sampen ini belum apa namanya belum cerai lah intinya bahasanya itu belum cerai terus Sampen sudah punya anak terus bisa enggak visanya baby kayak gitu Oh melalui baby gitu bukan bisa helper ke dia lagi gitu rinyu gitu loh Hai tapi Sampen masih di jeng sama pacar kan Iya masih gini Mbak jadi Sampen tetap aja masih di jeng aja terus sama dia sampai urusannya kelar baby itu baby yang lahir itu itu bisa nya ngikut sampaian Mbak domestic helper enggak dia tuh udah punya KTP sama paspor lho Mas udah dibikinin sama dia dengerin saya ngomong dengerin saya ngomong dulu dengerin saya ngomong mbak dia dibikinin KTP dan dibikinin paspor itu supaya untuk punya identitas Mbak tapi tidak untuk visa paham nggak ya jadi kalau Sampen menganggap bahwa dia punya paspor dia punya dia punya KTP itu bukan semerta-merta karena status dia belum cerai Mbak jadi bayi di Hongkong enggak kayak bayi di Indonesia bayi di Indonesia enggak ada bapaknya nikah siri apa semuanya susah bikin akte tapi di Hongkong setiap bayi lahir punya identitas ya kan ini bedanya Indonesia supaya Sampen tahu bedanya Indonesia dan Hongkong kalau Sampen masih pikirannya Indonesia terus visa sampean ya masih tergantung dari tanda tangannya majikan sampean yaitu pacari sampean kalau Sampen mau merubah visa baby enggak ada visa baby visa baby itu ngikut sampean nah kalau Sampen sudah dinikahin sah secara hukum Hongkong sama calon suami sampean baru baru sampai nanti bisa dapat dependent dan bayinya pun akan ikut dependent oh gitu ya mas iya dong jadi enggak ada visa baby itu enggak ada dia punya paspor iya dia punya KTP iya dia nanti 18 tahun kalau dia stay di Hongkong dari 0 sampai 18 tahun kemungkinan untuk dapat permanen dia bisa tapi itu pun tergantung Sampenya 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 enggak berubah dependent ya dia kemungkinan masih bisa 8 tahun tapi prosesnya pengajuannya sulit gitu tapi bisa gitu untuk 8 tahun dia sekolah semuanya ya dia namanya anak itu kan selalu nempel sama orang tua Mbak nah selama Sampen masih di jeng ya sudah supaya enggak terjadi keributan ya tetaplah di jeng dulu sampai urusannya dia kelar sampai Sampen menikah dengan dia sampai dia ngajukan dependent visa baru itu Sampen aman itu pun belum 7 tahun nanti apakah Sampen dikasih permanen atau tidak nah itu juga masih proses 7 tahun lagi itu hanya Hongkong jadi enggak ada istilah visa baby itu enggak ada ya bayi itu lahir tetap di Hongkong yang tetap dirawat ya tetap dijaga dan mereka tutup mata artinya walaupun Sampen punya anak kemudian Sampen bekerja apa namanya punya cece baratnya kayak gitu kan pemerintah enggak ada masalah tapi kalau tahu dia enggak anaknya itu enggak di sekolah lain enggak dirawat pemerintah tahu ya diambil sama pemerintah kalau Hongkong itu bayi bayi lahir itu sesuatu yang penting Mbak bukan kayak di Indonesia orangtuanya nggak bisa memberikannya ya negara ngambil Hai tuh bedanya bedanya Hongkong jadi sementara waktu ya sudah nunggu saja Sampai urusan suami calon pacar Sampen ini kelar semua beres Kan seperti itu Oh berarti itu tapi nanti kan aku udah 4 tahun nih belum pulang ya sama dia ini beratnya terus aku harus pulang ke Indo enggak enggak kan ya mas ya Enggak usah selama bisa Sampen Sampen belum putus itu kan masih hidup ya udah di Hongkong terus enggak ada masalah Enggak perlu juga ya ya kalau juga yang tetap Mbak nantikan satu tahun sekali itu ada juga Oh iya bisa itu kan gini bisa itu kan dua tahun tapi setiap satu tahun sampai harus keluar Jadi seperti itu ceritanya nggak usah bingung Oh berarti nanti berarti nanti finish aku jukeng dulu Kak Bahasanya enggak harus pulang ke Indo kalau ke Omun gitu kan bisa ya mas ya Enggak kalau Sampen finish ya di Renew dulu Iya di Renew dulu Di Renew sudah sudah Renew Enggak perlu jukeng Renew namanya Nah setelah Renew nanti kan satu tahun baru Sampen jukeng Satu tahun dari Renew nanti dia ngasih Dia nanti ngasih apa namanya keterangannya di Renew tadi gitu bahwa setiap setiap tahun satu kali satu tahun Setelah kedatangan Sampen di Hongkong kalau Sampen misalnya enggak pulang ya berarti Refreshnya itu pas Renew itu begitu visa turun nah satu tahun dari visa turun itu pasti Jadi kalau paspor Sampen masih hidup hidup satu tahun itu pasti jukeng Gitu ceritanya Mbak Jadi sekarang Sekarang itu posisinya Sampen masih Kungian bil C ya sudah Supaya mengamankan posisi Nah perkara pekerjaan dan apapun kan Sampen Sehingga garansi wis majikannya Sampen ya itu pacarnya Sampen Ya udah masalah Enggak usah khawatir Nah kalau Sampen berharap sekali lagi aku bilang kalau Sampen berharap harus KTP tunggu urusan dia kelar Makanya jangan sering ribut Iya mas Iya makanya saya ngomong Ini posisi Posisi Sampen itu sudah sangat terjepit Sampen punya anak Ya sebenarnya Dengerin saya ngomong Dengerin saya ngomong Posisi Sampen sudah punya anak Sampen di jeng sama pacarnya Sampen Posisi dia belum cerai Ini posisi sulit buat Sampen Makanya jangan sering ribut Iya kan Ya gimana gak ribut Menurut saya gimana gak ribut Kalau Sampen gak dikasih kebutuhannya susu dan makan dan semuanya Sampen dia misalnya gak kerja atau apapun ya pastinya Kan mumet Tapi bagaimanapun Sampen masih digantung sama dia Kalau masih digantung itu yang dangerous tiba-tiba diputus Dia gak ngereken Sampen punya baby Nah punya anak Nah terus diapain Apa mau Sampen bawa ke paper Kan gak asik Kalau udah kayak gitu Ya jadi Hindari konflik Sekali lagi hindari konflik Kalau Sampen bisa menghindari konflik Ya mudah-mudahan Kalau urusannya dia kelar kan tinggal nikah Karena cerai di Hongkong Gak segampang kayak cerai di Indonesia Cerai Indonesia bisa Putus bayar pengacara Walaupun Pasangan kita gak mau cerai Tiga kali sidang Tetap gak mau cerai Di mediasi Habis itu semuanya Sidang terus Akhirnya ya bisa putus itu Tetap putus Tapi kalau Hongkong tidak begitu Dua belah Dua belah pihak harus deal Dan bercerai itu Saratnya harus dua tahun Sudah tidak serumah Ada-ada Mereka bisa membuktikan Selama dua tahun Tidak Berumah Tidak dalam satu rumah Terus tidak Tidak ada bukti Bahwa tidak diberikan uang Apalagi kalau sudah punya anak Nah anaknya itu masih kecantrol sama bapaknya Sampai usianya dia 18 17-18 Jadi si bapak wajib memberikan makan dan nafkah Buat anak tersebut Walaupun cerai Nah kalau anaknya gak nerima Ibunya nutut Bisa penjara itu mbak Makanya gak gampang Makanya orang Hongkong gak memutuskan cepat menikah Beda sama Indonesia Pacaran dulu Bahkan mereka punya anak dulu Baru mereka menikah ada Disini Beda negaranya sama di negara kita Jadi seperti itu mbak Jadi Makanya Semen Sekali lagi Ya Lebih tenang saja Lebih Fokus bagaimana caranya memenuhi Kebutuhannya anak Terus kalau samen kerja Ya samen kerja Jangan diisi dengan ribut Kalau ribut nanti Begitu visanya diputus Nah samen yang memendasi itu Dan nanti anak itu juga Sekolah samen juga ngantet Sampai 8 tahun Saya ada pengalaman soalnya Jadi Dia punya anak Di Hongkong dan posisinya juga Punian jejen Sampai sekarang Sampai sekarang anaknya Umur 8 tahun Bahkan 10 tahun anaknya Kalau gak salah Dan dia dapat Dia dapat karena Ibunya sekarang Berstatusnya paper Karena anaknya Lahir di Hongkong Anak lahir di Hongkong Pemerintah memberikan Status dia Jadi pelajar Nah ibunya Pungian ceci loh ya Tapi itu bisa Itu bisa Jadi ketika nanti Dia sekolah Membutuhkan orang yang punya KTP permanen Atau residen Sebagai penjamin Karena ibunya Ibaratnya statusnya Yanekung Yan Kan kayak gitu Jadi dia butuh penjamin Yang permanen Ya kalau bapaknya mau Ya gak apa-apa Jadi seperti itu ya mbak Wis Samen mau tanya Apa lagi Itu kalau Seandainya diajak Cuti gitu Apa ya Bisa gak sih itu mas Pulang Kalau saat ini Dia punya paspor Bisa Dia paspor apa Hongkong Apa paspor Indonesia Hongkong Dia paspor Hongkong Berarti Samen nanti Bayar 500 ribu Atau 300 ribu Kalau gak salah Karena statusnya Dia jatuhnya Turis Semen boleh Semen bawa pulang Ke Indonesia Gitu Gak ada Gak ada jadi soal Karena dia sudah Ada paspornya Kalau sudah ada paspornya Mau bayi Umur berapapun Dibawa Pergi kemana aja Gak masalah Yang penting Ada maknya Gak mungkin kan Bayinya berangkat sendiri Boleh Boleh dibawa pulang Indonesia Boleh Bawa balik Lagi ke sini Juga boleh Kan paspornya Hongkong Siap Ada pertanyaan Apa lagi Mbak Kira-kira Yang butuh Kita diskusi Bayinya umur Berapa Mbak Sekarang Sudah 1 tahun Bagus Bagus lah Mantep Dirawat Dengan baik Dan benar Ya karena Mertua juga Sayangnya Pol Mas Manak Cucu Satu-satunya Perempuan Cantik Makanya juga Semua kan Bingung gitu Maksudnya menjepit Semua Gak ada Aku sabar aja Gak ada yang perlu Dibingungkan Karena Yang pertama Itu sudah lahir Dan itu Buah cinta Sampean dengan Pasangan Satu Ya kan Ya Apapun ceritanya Pasangan Sampean Kalau belum Menyelesaikan Urusan Ya sudah Ya Sekali lagi Sampean sudah Berani mengambil Resiko Hamil Dan punya Anak Dari Pasangan Yang Belum Selesai Belum Kelar Dengan Urusan Keluarganya Ya Bersabar Sampean Diskusinya Sama saya Kan baru Hari ini Gak mungkin Sebenarnya aku sudah lama Pengen ngobrol Tapi kok masih Bingung Mulai dari mana Ngomongnya Gitu Karena aku belum Finish juga Gitu Pikir aku kan Ah nunggu Sambil finish dulu lah Gitu kan Untuk berbicara Dan diskusi sesuatu Sama saya itu Tidak bersarat Tidak Tidak ada Saratnya Saratnya Cuman satu Aku cuman Tolong Jangan disebutkan Nama Dan identitas Siapapun Saratnya cuman itu aja Kalo ngomong sama saya Gak ada disuruh bayar Cuman ya Karena Kadang-kadang Kita itu ngajak Ngomong seseorang Atau orang lain Yang belum tentu Pemahamannya Terhadap situasi Dan keadaan Jatuhnya akan Membagongkan Sampainya malah Jadi bingung Ya loh mas Kalo enggak Kalo curhat sama yang tau Gini kan Enak gitu loh mas Kalo sama temen Kadang Ah cuman gini Sharing sedikit Ya temen juga Cuman satu Dua gitu Yang tak percaya Gitu Thomas Aku orangnya Agak privasi Gitu Gak semua Aku ceritain Gitu kan Makanya Pengen Cerita sama siapa Kan Sedangkan mertua juga Ibaratnya Ya Gimana enaknya Kan Kayak dia juga Ya udah pasrah Maksudnya Terserah kamu Pengennya gimana Kamu cari jalan gimana Kamu cari tau Gitu enaknya Karena aku belum selesai Gitu kan Aku tuh juga Gak tau Nanti kalo pacar Samen gak bisa ngejeng Karena mertuanya sayang Itu juga bisa Jadi ngejeng Sampean Yang penting Visanya tetap hidup Iya Maksudnya Visa itu harus hidup Samen itu harus hidup Visanya Karena Visa Samen mati Maka anak Samen ikut Karena Karena di Hongkong ini Visa anak itu Tergantung Emaknya Dari garis ibu Bukan dari garis bapak Saya kemarin kan Ada yang menikah Kalo yang kemarin Itu ceritanya Dia itu Melihat Rak orang tuanya Jadi jaga Jukuloyanka Orang tuanya Dua meninggal Terus dia punya Anak laki-laki Terakhir Nah Anaknya itu Ya Mohon maaf Say to Sorry to say ya Anaknya agak Bagaimana Seperti apa Dan sudah tua Dan perjaka tua Nah terus Cece nya Disuruh nikah Sama Anaknya Yang terakhir Dan posisi Dia hamil Posisi Overstay Karena Sudah meninggal Orang tuanya Dua Dan mau Dijeng sama Anaknya Yang laki-laki Itu kan ya kerja Posisinya Sudah hamil Hamil Enam bulan Jadi gak bisa Dijeng Akhirnya Dimikahi Nikah Saya ngurus Surat nikahnya Semuanya Sama saya Nikah Terus Akhirnya Setelah dia Melahirkan Dua bulan Itu di rumah sakit Posisi Overstay Nah Posisi Overstay Ya kan Terus Akhirnya Sudah dikasih Imigrasi Dua bulan Untuk Melahirin Anak di Hongkong Setelah Melahirin Anak di Hongkong Dua bulan Dia harus keluar Nunggu visa Di Indonesia Karena ada Anaknya Terus Akhirnya Visa keluar Enam bulan Itu kejadian Dan sekarang Sudah Visanya Sudah turun Dia sudah Di Hongkong Sudah sama Suaminya Sudah posisi aman Itu karena Suaminya Memang Menginginkan Dan Waktu Minta Minta Sertifikat Akte lahir Di Admiralty Teriak Teriak Waduh Sampai Waduh Sampai Seperti ini Ini anak Saya Ini anak Saya Kenapa Tidak Dikasih Dijelaskan Berkali-kali Bahwa Dia Ngikut Bisa Ibunya Ya Tapi kan Ini hasil Saya Sama Istri Saya Dan Saya Menikah Tidak Bisa Dia bilang Kayak Gitu Karena Proses Dependent Visamu Belum Keluar Visa Istrimu Belum Keluar Jadi Istrimu Yang Suruh Pulang Itu 6 Bulan Nunggu Di Indonesia Sekitar 4 Bulanan Aku Lama Juga Proses Anak Itu Alhamdulillah Sekarang Sudah Selesai Sudah Jadi Satu Nanti Tinggal Foto Saya Mau Foto Sama Mereka Lagi Bayinya Sudah Degit Alhamdulillah Mas Pokoknya Kalau Misalnya Calon Pacar Masih Marah Ribut Dan Semuanya Andalan Sampai Yang Mertua Yang Ngejeng Oh Iya Mas Iya Mas Nah Ini Kan Backup Kan Saya Nggak Ngerti Juga Kondisi Lebih Dalem Sampai Ani Iya Mas Iya Mas Iya Aku Nggak Juga Nggak Mau Cerita Terlalu Banyak Gitu Kan Rumit Gitu Mas Kadang Kalau Mikir Makanya Kadang Mertua Baik Banget Sayang Banget Sama Aku Sama Anakku Selalu Khawatir Gitu Loh Mas Mereka Itu Gimana 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 Gitu Mertu Aku Baik Banget Gitu Jadi Aku Tuh Gak Mau Banyak Cerita Gitu Masalah Suamiku Apa Gitu Suamiku Sendiri Cerita Masalah Dia Pribadi Sama Bapak Ibunya Gitu Aku Tuh Gak Pernah Cerita Apapun Gitu Yang Mending Lihatnya Ngurusin Cucunya Ngurusin Anakku Gitu Baik Sehat Gitu Dia Juga Udah Senang Gitu Siap Jadi Kayak Gitu Ya Jadi Ada Lagi Kira-kira Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Didiskusikan Cukup Yaudah Gitu Aja Mas Nanti Kalau Ada Papa Aku Telepon Gila Siap Siap Oke Siap Selalu Mbak Eo Assalamualaikum 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 Guys Ya Apapun Itu Ceritanya Saya Sebagai Manusia Ya Komentar Apapun Semen Boleh Semuanya Teman-teman Tapi Tapi Saya Berharap Bahwa Setiap Manusia Pasti Ada Hal Yang Tidak Baiknya Tapi Juga Ada Hal Yang Baiknya Saya Cuman Berharap Teman-teman Menyikapi Cerita Ini Itu Secara Dewasa Secara Bijaksana Apapun Yang Dialami Orang Lain Ya Sudah Itu Kan Biarkan Orang Lain Kita Berdoa Saja Agar Orang Lain Tersebut Tidak Terlalu Susah Tugas Kita Hanya Menghormati Setiap Keputusan Yang Diambil Oleh Teman-teman Dan Orang Kita Tidak 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 Menjudge Menghakimi Bahkan Mengolok Saya Rasa Seperti Itu Dari Saya Belum Ngopi Rodok Perceh Perceh Mari Ngising Keep Stay Jun My YouTube Channel And See Next Video Bye Bye Terima Tidak